Intro Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Rahmatika Bahasa milik saudara saya Saya punya wajiban untuk menyampaikan Tahu pada pandangan Saya ajarkan selat pada pandangan Dan mudah-mudahan menjadi orang yang Selamatkan dunia Dan selamatkan di akhirat Dan mudah-mudahan Allah berhati-hati Kamu Dan semoga rahmat Nabi saja Atau utusan Allah saja Itu tidak layak Tidak pantas Untuk mengatakan kepada umatnya Jadikanlah Saya Tuhan Kemudian sembahlah Apalagi Dia bukan nabi Bukan rasul Hanya seorang mu'min biasa Maka sangat tidak Pantas dan tidak layak Karena hak Peribadahan Dan hak Kesembahan Adalah hanya milik Allah Subhanahu Wata'ala Nah Apa pernah terjadi penyembahan Kepada selain Allah Berupa Dari galongan Orang-orang yang beriman Ada Bagaimana sebutkan dalam Surah At-Tabat 31 Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Yahudi dan Orang-orang Itu apa Ittahudu ahbarahum Waruhbanahum Arbabam Mingdunillah Mereka menjadikan Orang-orang alim Atau orang-orang Pintar Atau ulama-ulama diantara mereka Ini kan Dan juga Rahib-rahib Pemimpin-pemimpin agama Diantara mereka Itu sebagai Sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan Selain Allah Wujudnya Pernah dalam Sebuah Kisah Ada seorang Yang bernama Adi Ibn Hatim Diliwatkan oleh Imam Ahmad Dalam Ustadz Ahmad Dan juga Imam Turmozi Jadi Adi Ibn Hatim Pernah ketemu Dengan Nabi Dan mengatakan Ya Rasulullah Ma'abaduhum Kami tidak Menyembahnya Wai Rasulullah Kola Siap Nabi Bala Innahum Ahallu Lahumul Haram Waharramu Alehimul Halal Fada Ba'uhum Bazaliga Ibadatuhum Iyahum Wai Rasulullah Tadi kata Adi Ibn Hatim Kami tidak Menyembahnya Adias kami Tidak menyembah Para Orang-orang Alim Awakbar Akbar Wang pintar-pintar Di kalangan kami Dan tidak Belum kami Menyembah Rahib-rahib kami Jawab Nabi Tidak demikian Asalnya Para Rahib-rahib itu Dan Orang-orang Yang disebut Pemimpin Agama Di antara Mereka itu Mereka Menghalalkan Yang haram Juga Mengharamkan Yang Halal Lalu Mereka Mengikutinya Nah Itulah namanya Sama dengan Penyembahan Kepada Tuhan-Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Mengharamkan Babi Kemudian Alim-alim Di antara mereka Menghalalkan Babi Berarti Kalau begitu Mana yang diikuti Tuhannya Apa Orang-alim Di antara mereka Tuhannya Mengharamkan Babi Ulamaknya Menghalalkan Babi Berarti Kalau kemudian Umatnya Ikut Kepada Para Alim Di antara mereka Berarti Mereka Ikut Tuhannya Atau Ikut Siapa Betulamaknya Padahal Itu Bertentangan Dengan Perintah Allah Tuhannya Sementara Nasi Susu Diharamkan Oleh mereka Padahal Dihalalkan Oleh Allah Tuhan mereka Umatnya Mengikuti Petunjuk Rahib-Rahib Dan Orang-orang Alim Di antara mereka Padahal Tuhan mereka Menghalalkan Susu Menghalalkan Nasi Sementara Mereka Mengharamkannya Dan Mengikuti Perintah-perintah Pemimpin Penagama Mereka Itulah Sama Jangan Menjadikan Tuhan-Tuhan Selain Allah Subhanahu Wadah Karena Hak Menghalalkan Dan Mengharamkan Atas Sesuatu Yang Jelas Itu Adalah Allah Nah Dalam Islam Ini Ada Enggak Sesuatu Yang Belum Diatur Oleh Agama Jadi Orang-orang Diatur Apa Aturan Cuman Dalam Islam Itu Ada Yang Mengatakan Begini Lejare Mengikuti Ulama-ulama Itu Dilarang Karena Sama Dengan Menyembah Selain Allah Ulama-ulama Berijatihat Ulama-ulama Mereka Kemudian Menjadikan Hukum-hukum Baru Di Dalam Islam Itu Lapangannya Meijatihat Yaitu Berpikir Merenung Dan Melakukan Satu Kegiatan Istimbat Hukum Akan Sesuatu Masalah Yang Belum Jelas Diterangkan Secara Namanya Tafsil Terinci Belum Dijelaskan Secara Yaitu Hikm Apa Namanya Secara Fikih Diatur Muncullah Masalah Al-Hadisah Kemudian Lalu Ulama' Berkumpul Mereka Bersepakat Melakukan Kajian Satu Masalah Kemudian Mengambil Kesimpulan Kemudian Mereka Kemudian Bersama-sama Memutuskan Perkaranya Contoh Bayi Tabung Dalam Quran Belum Disebutkan Saya Dengan Rekayasa Ilminya Wong Seng Rai So Meteng Bih Ben So Gah Dari Kemudian Diprogramlah Namanya Bayi Tabung Sperma Laki-laki Kemudian Di Ambil Disatukan Dengan Sperma Manita Bila sudah Tumbuh Baru dimasukkan Kedalam Perakhir Manita Karena Kalau Langsung Tidak Bisa Diambil Satelurnya Dulu Dijadikan Satu Urip Nah Urip Kemudian Di Tanah Ulama Kemudian Beri Cetihat Kalau Memang Itu Sperma Sama Istri Boleh Yang Boleh Itu Apa Spermanya Milik Pak Mahfud Rahimnya Milik Orang Lain Bukan Istrinya Pak Mahfud Nah Kemudian Meskipun Tidak Ada Hubungan Seksual Diantara Mereka Nanti Jadi Tidak Jelas Ini Masa Penyak Di Rahimnya Mbak Susi Janda Wangi Sebelai Pak Mahfud Terus Kemudian Spermanya Milik Pak Mahfud Seng Hamil Bukan Istrinya Istrinya Orang Lain Bekas Wong Lio Nah Ini Kalau Kemudian Punya Anak Anaknya Siapa Ini Tidak Jelas Makanya Meskipun Tidak Lewat Namanya Hubungan Seksual Tapi Karena Bisa Merusak Kejelasan Nasab Tidak Boleh Jadi Namanya Ejati Hat Itu Tidak Menyimpang Dari Kaedah Hukum Yang Ada Dalam Cabang Cabang Hukum Yang Belum Diatur Pada Masa Dahulu Yang Membutuhkan Penegasan Zaman Sekarang Ini Lapan Jati Hat Itu Jadi Tidak Ada Ejati Dalam Selat Dua Berubah Jadi Dua Kalau Tidak Safar Itu Tidak Ada Itu Bukan Ikut Dalam Atian Menyembah Ulama Bukan Karena Lalu Memperintahkan Nabi pun Memperintahkan Atas Sesuatu Yang Tidak Diketahui Detail Dalam Al-Quran Dan Sunnah Sebagaimana Nabi ketika Mengutus Muad Benjabal Ke Yaman Ditanya Muad Bagaimana Nanti Kamu Bersikap Jika Kamu Nanti Mengadapi Problem Hukum Muad Menjawab Aku Kan Putuskan Dengan Al-Quran Kalau Kok Enggak Jawab Di Quran Gimana Aku Akan Putuskan Dengan Sunnah Kalau Enggak Tadi Dengan Sunnah Gimana Saya Berjetihat Dan Saya Tidak Menyimpang Dari Kaedah Keduanya Sehingga Ijad Itu Bukan Membuat Hukum Baru Bukan Tapi Penegasan Sesuatu Agar Tidak Menyimpang Dari Sesuatu Bolehkah Operasi Kelamin bagi yang enggak jelas kelaminnya, kemudian di statuskan, contoh ada seorang namanya Bulan. Bulan ini beriwok. Neng orang seneng karawang itu. Seneng kumpul karawang nah, eh. Orang seneng karawang itu, dalam artian tidak ada hasil dengan perempuan, tapi dia kumpul orang itu. Nah, dia merasa wanita. Nah, kok jenggoten? Kelamnya di teks, enggak jelas. Nggak jelas. Satu sepikin orang itu. Lanang apa itu? Enggak jelas, kan? Terus, naikki lanang, nyatanya awalnya karena orang itu. Nge-nek mati, sengedusi siapa? Pak Mabut, apa Pak Sardi, apa Bu Sardi, apa Mabut? Nge-nek mati, warisannya Piro. Piro Pak Sardi. Nge-nek orang pandu, warisannya Piro. Kalau apa sih? Nge-nek mati, ya jelas. Nge-nek orang pandu mati, sengedusi Bu Sardi, apa Pak Sardi? Orang jelas. Maka, Kikeh membenarkan adanya operasi penegasan kelamin. Sehingga status orang menjadi jelas. Iki janeki lanang apa? Wedok. Ini yang boleh. Tidak boleh januri gen jadi wedok, kemudian operasi ganti, kelamin itu haram. Kan udah jelas. Januri udah jelas laki-laki. Enggak boleh ganti jadi wanita. Tapi nek sifulan, mau kan enggak jelas. Iki jane wedok apa? Lanang. Makanya nek lanang kok kemayu. Kok awalnya orang wedok? Kok orang seneng karo cah wedok? Yang doyak-yak kok januri terus? Kemudian jadi tegaskan. Dioperasi oleh medis, kemudian di kembalikan statusnya, maka dia dihugumi sebagai seorang wanita. Nah, beriwok epiye. Itu berarti bentuk ratukul menen. Contoh begitu. Atau dibiarkan kalau maunya enggak apa-apa. Tapi kan statusnya jadi enggak jelas lagi. Iki wedok kok kumisen beriwok. Karena kalayan genetika. Sehingga dengan demikian, dalam masalah-masalah yang seperti ini itu ada nantang lapangan ejetihad. Kemudian diadakan operasi penegasan. tetap itu masih tidak menyimpang. Kenapa? Karena menggunakan dasar dan nafas yang sama. Beda dengan Yahudi dan Naseron itu merubah hukum mereka. Bagi haram jadi halal. Beda kan? Cerai dulu mereka haramkan jadi halal. Sebagainya ini. Atau dibolehkan jadi tidak boleh. Ini hukumnya berubah. Nah, kalau dalam Islam itu enggak ada namanya merubah hukum. Tapi adanya adalah menegaskan hukum sesuatu. Contoh, zakat fitri itu di zaman nabi apa? Kurma kan? kemudian gandum. Di sini enggak ada kurma sama gandum. Adanya beras. Maka ejat dikiaskanlah dengan makanan pokok. Maka diputuskan di Indonesia itu zakat fitri bukan kurma. Bukan pula gandum. Tapi adalah beras. gandum. Deng? Deng? Nek wong Saudi, naik sholat, lambinnya nganggu gamis. Ya tau? Nah, halal apa haram ada gak wajah sebab asardi itu. Bukan masalah jas atau masalah gamisnya. Tapi kewajibannya apa? Menutup saurah. selalu nutup auratnya dengan baik dan bukan dengan sesuatu yang diharamkan. Contoh pung sholat ngangguni kelambi gambare salib. Gak boleh. Nah, kelambini tulisannya dikolit atau muarek-marecet yang lain ya masih boleh. Cuma sebaiknya ya ditutupi dengan yang baik dan gitu. Jadi orang kok sholat kaosan nganggup kaos macam-macam tulisannya. Itu mengganggu. Kalau mengganggu jadi haram. Yang haram bukan mengganggunya tadi jadi haram. Oke. Jadi bukan kita merubah hukum apa? Tidak. Tapi apa? Kita menegaskan hukum sesuatu. Itu bedanya dengan nasional Yahudi. Mereka jelas mengganti hukum. Ini para ulama-ulama mereka. Al-Qaum Muslimin ijatiyat adalah bukan melanggar bukan merubah dari hukum yang telah ada. Nah contoh lagi di sebagian negeri kita ini kalau ada orang meninggal lalu ahli warisnya pengennya kapal jantuk kodok. Kenapa? Karena di sana itu di tempat itu yang kerja perempuan laki-lakinya tengok-tengok walaupun dalam Quran orang weda pak anak orang mati pak disana siji orang lanang koru karena saya kosa weda untuk siji yang dirubah yang di yang dirubah ke dunia kebudaya agar sesuai dengan syariat dimana ke zaman dulu itu se-islam itu diturunkan wong lanang itu saya tegas tanggung jawab mencari nafkah gitu bukan kemudian kita merubah hukum saya enggak sesuai disesuaikan dengan Quran di satu tempat itu pemimpinnya wong weda anak sholat apa yang wong weda jadi pemimpin gandeng pimpinannya wong weda sholat id jadi imam wani tau wani itu enggak bisa makanya sesuatu yang enggak sinkron dengan Quran itu yang diluruskan bukan Quran dipeksa untuk melu yang berjalan di setempat itu makanya islam itu datang beri petunjuk ini loh sebenar wong lanang itu tugasnya golak nafkah wong weda mengelola nafkah itu yang ngomong wong weda yang ngandung wong weda yang nyusoni wong weda makanya yang lanang gulik nafkah itu sama-sama bukan dibalik yang weda nyambut kawin yang lanang nyusoni anak e nganggudot ngomong anak e itu kurang pas meskipun bisa saja ngomong seperti itu wong weda piye wong weda nyambut gawi asem itu nyambut gawi yuk gulik pembantu iye ben so wah wala iso yuk gudun saya ngalah rumah daging saya ngalah hancur kembali pada koran wong lanang nyambut gawi nyambut gawi pedo yang ngomong orang iso gengsi ini jadi masalah agama itu untuk meluruskan kalau sama-sama bekerja kemudian nanti terbengkal semuanya gak bisa menjadi pembahan jadi masalah islam itu memberikan solusi memberikan keyakinan jangan-jangan ini gelap ikhlas rezek ini wong lanang itu cukup ini saya om ini ganteng wong medok pengen iman sisati itu hasil di kemudian akhirnya gak cukup jadinya itu butuh keyakinan ini yakin dengan apa yang Allah janjikan lanang bekerja dengan sungguh-sungguh rezek ini siji ini 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 kewong kewong telu nek ikhlas cuma karena dia gak pernah merasa ikhlas anaknya emong kurang karo kurang hujan kehidupan dan gak puas tadi juga jelas itu orang itu ikhlas itu puas 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 mereka menyimpan jadinya mereka menjadi fasik nah bahkan mengganti hukum jadi mosrik juga inilah sebabnya kenapa mereka pada menyimpang zaman dulu itu karena mereka tidak mengimani kitabnya mereka menggunakan hawan napsu ini Bapak Ibu yang berbahagia kesepadang moga-moga manfaat subhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh